musik dangdut erat kaitannya dengan suara gendang gendang sendiri merupakan alat bunyi-bunyian berupa kayu berbentuk bulat panjang di dalamnya terdapat ruangan yang salah satu lubang atau kedua lubangnya ditutupi kulit gendang merupakan alat musik membranofon yang berarti alat musik yang bisa menghasilkan suara jika dipukul musik asal-lusul gendang tentunya menjadi pertanyaan untuk banyak orang mengingat setiap daerah memiliki varian gendang sebagai alat musik tradisional mereka sejak dulu manusia suka memukul benda untuk mengekspresikan rasa bahagia mereka ataupun setelah berburu gendang muncul karena kebiasaan tersebut gendang termasuk cikal bakal alat musik prokusi sejalan dengan kebutuhan untuk mengekspresikan diri manusia mencoba berbagai media seperti kulit, bambu, tulang, hingga kayu musik keberadaan alat musik gendang sendiri dipercaya sudah ada sejak zaman logam prasejarah di Indonesia gendang tertua pernah ditemukan dan diyakini dari masa Neolitikum bentuknya sangat sederhana sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit ikan atau reptil pada abad berikutnya gendang dengan berbahan kulit binatang mulai dikenal bahkan ditemukan tongkat untuk memainkannya pada abad ke-9 Masehi di Jawa gendang dikenal dengan beragam nama seperti pataha, padahi, murawa, marsala, dan masih banyak lainnya setiap nama gendang itu memiliki perbedaan dari yang lainnya seperti bentuk, ukuran, dan bahan yang digunakan berbagai macam jenis gendang juga dapat dilihat dalam relif cantik-cantik dalam sejarah ada kemiripan antara catatan sejarah dari kuno Jawa dan India hal ini ditemukan oleh Jab Kunz seorang ahli musik dari Belanda yang menunjukkan adanya hubungan budaya dalam bidang seni antara kedua negara tersebut meskipun begitu tak bisa disimpulkan bahwa keberadaan gendang merupakan pengaruh dari India sebagai alat musik jenis membranophone gendang di Indonesia sudah ada sebelum terjadinya kontak dengan India Dalam ilmu fisika disebutkan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar untuk bisa membuat benda bergerak bisa dilakukan dengan dipetik ditumbuk, dijatuhkan, ataupun dipukul sedangkan bunyi bisa sampai ke telinga makhluk hidup melalui perantaraan zat padat, cair, dan gas tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi berdasarkan teratur maupun tidaknya frekuensi bunyi dibagi menjadi dua macam yaitu desah dan nada yang mana desah adalah bunyi bergemuruh sedangkan nada adalah suara-suara yang dihasilkan alat musik alat musik gendang menghasilkan suara dengan cara dipukul ketika selaput kulit mendapat kotak fisik udara dalam gendang akan ikut bergetar getaran tersebutlah yang menimbulkan bunyi pada gendang suara gendang sendiri sangatlah beragam sebagai alat musik ritmis cara orang mendeskripsikan suara gendang pun berbeda-beda ada yang menyebut gendang berbunyi tang tut, tat, dung, dan banyak lainnya alat musik pukul itu mampu menghasilkan banyak suara dengan teknik-teknik khusus agar suara gendang tidak membosankan teknik tersebut yang membuat ilama musik menjadi semakin asik didengar alat musik gendang biasanya dibuat dari batang pohon nangka lantaran kayu nangka mampu menghasilkan resonasi yang bagus dan sempurna kayu nangka dianggap menjadi bahan terbaik karena seratnya yang halus dan seratnya yang rapat batang pohon yang digunakan memiliki ukuran antara 30-45 cm kemudian pengrajin gendang akan mengubangi bagian tangga kayu yang telah dipotong dengan menggunakan bahan proses pelubangan tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati karena jika kehilangan konsentrasi sedikit saja bisa merusak gendang tersebut setelah proses pelubangan bagian dalam sudah selesai pengrajin akan merapikan bagian luar kemudian pengrajin akan memasang kulit hewan di kedua sisi batang yang telah dilubangi kulit yang digunakan biasanya kulit sapi, kerbau, rusah, maupun kambing penggunaan kulit kerbau ditujukan untuk menghasilkan suara rendah kulit kambing untuk suara tinggi kulit tersebut biasanya akan diikat dengan tali rotan atau kawat suara gendang tersebut bisa diatur dengan mengulur atau mengencahkan tali yang mengikat kulit gendang tersebut semakin kencang ikatannya maka semakin tinggi suara yang dihasilkan begitu juga sebaliknya semakin longgar ikatannya maka semakin rendah suara yang dihasilkan jika dilihat dari penemuan-penemuan prasejarah alat musik gendang sudah ada di tanah air sejak dahulu kala meskipun memiliki kesamaan budaya dengan India gendang di Indonesia muncul sebagai alat untuk manusia mengekspresikan perasaannya soal bagaimana orang-orang mendeskripsikan suara gendang memang berbeda-beda suara yang dihasilkan gendang juga menjadi cikal bakal nama aliran musik asli Indonesia yaitu Dangdut sub indo by broth3rmax